Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming, kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Manchester United Dan di episode kali ini, gelar juara yang pertama, maksudnya peluang untuk meraih gelar juara yang pertama akan TUJMU Jadi kita akan berlaga di UEFA Super Cup melawan Valencia Tapi sebelum itu kita akan menyelesaikan ICC terlebih dahulu, kita akan melawan Shakhtar Donetsk Baru kemudian kita akan berlaga di UEFA Super Cup Jadi kesempatan kita untuk meraih gelar pertama dari 6 gelar yang tersedia Dan aku akan langsung teman-teman, menuju ke pertandingan Dan disini, aku akan menggunakan beberapa pemain cadangan seperti biasa Untuk menjaga kebugaran para pemain Jadi yang aku turunkan, aku ingin menurunkan Braden Williams kembali turun Kemudian di back tengah, Tuan CB Dan Lucas Martinez Kanan tetap Diego Dalot, gak apa-apa Terus DM-nya James Garner Senternya Itu siapa itu namanya, Valverde Valverde Terus Taichung Taichung Dalinggar deh Untuk AM-nya Isko Isko Oke, dan Striker Mason Greenwood Oke, terus untuk cadangannya Bawa Aku bawa Moya aja Berarti ini aku akan membawa Yang Alex Grimaldu aja Dan Frank Cassie Aku bawa Kemudian Silahkan aku bawa juga deh, gak apa-apa lah Gantiin Lintu loh Oke, sudah semua dan sekarang Kapten Kapten siapa yang pantas Linggar Oke, dan aku akan pakai Jersey Kedua Kayaknya kok gak kelihatan ya Ketiga aja deh Hitam masih lah Mungkin lebih kelihatan Oke, kick off teman-teman Jadi ini Laga Terakhir Match D Terakhir Dari ICC Kayaknya kita sudah hampir pasti akan menjuarai ICC Karena Kalau gak salah Iya sih Jadi Selisih goal kita tuh Sangat jauh dengan PSG Peringkat 2-nya Jadi Kayak Sulit bagi PSG untuk Menggeser kita Jadi dari segi Head to head kita juga menang Melawan PSG Dari segi Selisih goal kita juga menang Jadi sepertinya sih Kita hampir dipastikan menjuarai ICC ini Jadi ini Aku akan coba Pemberikan kesempatan Untuk para main muda Di pertanyaan sebelumnya tuh Hasil yang Diluar duganya Teman-teman Luar biasa banget MU berhasil Menggulung PSG Itu ujuh dua Ya memang Walaupun ini hanya Sebagai laga uji coba Tapi ya tetap aja Luar biasa menurutku Jadi semoga Itu bisa terus Dipertahankan Untuk musim ini Semoga permainan MU Bisa terus Konsisten Seperti itu Dan ini dia Formasi dari Shakhtar Donetsk Mereka menggunakan Formasi 4-2-3-1 Dan ada Davis teman-teman Davis itu Mantan Pemain dari Munceng Striker muda dari Munceng Pemain nasalkan ada Dari Dibeli oleh Shakhtar Donetsk Dan ini Pemainan muda dari MU Aku cukup Tertarik Dengan James Garner Dan Brandon Williams Jadi dua-duanya Penampilannya bagus Di match Di pertama Waktu melawan Gang Terutama untuk Brandon Williams Karena itu baru Bergabung Musim ini Dan sudah bisa Langsung menampilkan Performa yang bagus Untuk James Garner sendiri Dia sudah lumayan Untuk musim lalu Jadi beberapa kali Sudah mulai aku Pasang Untuk beberapa match-match Sudah mulai aku Berikan kesempatan Untuk James Garner Dan hasilnya cukup Memuaskan Aku cukup puas Dengan Performa James Garner Untuk musim lalu Dauntuk Dalverde 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 Kedangkap Dalverde Dalverde 升 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan kayaknya Sergio Romero pun cukup kaget Terlihat dari reaksinya yang Refleksinya tuh yang gak Gak bereaksi Secara cepat gitu Jadi kayak terlambat refleksinya Jadi seperti kaget Untuk Sergio Romero Aku pun gak menyangka bahwa itu akan terjadi goal Karena sebenernya memang pelan headingnya Kita lihat nih Mungkin atau terhalangi sih Terhalangi Back Pandangan dari Sergio Romero S1-0 untuk Shakhtar Smith teman-teman Kita sementara ini tertinggal Diogo Dalo Isco Valverde Ahi cow Satu-satu Linggar Berhasil menyamakan Yang kedudukan Pemain lainnya Maksudnya posisi yang sama dengan Linggar itu menurutku Jauh lebih bagus Dibandingkan dengan Linggar Kita tahu ada Sancho Ada Rashford Kemudian Gray Jadi menurutku Lebih bagus Dan Linggar Saat ini masih punya nilai jual yang cukup tinggi Jadi itu Akan sedikit menguntungkan bagi kita Jika mungkin menjual Linggar Di usia sekarang ini Tapi sampai Zauh ini Belum ada peminat teman-teman Jadi belum ada yang tertarik Membeli Linggar Jadi kita masih menunggu Semuanya sih Isco Sebenarnya juga Zauh ini belum ada peminat Berpulang lagi Dan lagi-lagi nih Burian Cuk Mubel kita Briss Dicetak oleh Burian Cuk Bersambungan yang sangat Bersambungan dengan pas Dan mengambil so many Defender untuk bermain Dan tidak akan bergerak Bersambungan 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 Dan tidak pasti Dia lapar untuk lebih banyak Masa Greenwood tadi Masih jauh melebar Shootingnya Bersambungan 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 Pada kali ini Berikut Brendan Williams Blocknya hai 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 Greenwood linggar kosong dua-dua linggar berhasil menyamakan kedudukan kembali linggar dan linggar juga mencetak bris cukup terbuka permainan kali ini jadi kedua tim sama-sama memainkan permainan yang terbuka sehingga memang embasnya itu ini pertanyaan sedikit kosong juga banyak celah kalian dari Taichung berkembang ada mesen Greenwood dan Greenwood melihat linggar yang kosong Hai telah yang ada di sisi kanan pertanyaan dari Shakhtar Dunets battle well there's resilience for you peter as a side they never lost focus despite the setback and this is thoroughly merited for me no one better possibly hai 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 big one in Lead me picked all the spanish Hai vuang 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 lulu quickly back Facebook dua-dua teman-teman cukup seru di bawah pertama ini terjadi empat gol di bawah pertama dan kita lihat cuacanya ini agak panas ya karena ini kalau nggak salah itu ICC-nya itu diadakan di Amerika Utara jadi ICC itu ICC NA jadi North Amerika jadi pastinya cuacanya pasti sedikit panas di daerah sana aku akan mengganti teman-teman seperti biasa pertanganan babak akan mengganti beberapa pemain disini Frank Casey akan memberi kesempatan dan kemudian itu dulu deh sementara hai 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 second period and away hai chong Hai petai cong lu Wuhh Bagus dari Taichong Tapi saya syutingnya tuh Kayak kurang power Itu loh Taichong bagus membuatkan over the top Pada Harusnya mau di volley Tapi mungkin gak kena dengan benar Maksudnya posisi kaki Yang mengenai bola itu gak pas Sehingga bola jadi kurang power A ver A ver Tidak tangkap Bagus, lolos, Lingard Garner membuat kehendak sendiri, disebabkan dan selamat menikmatkan Sebeda menjadikan Masih tekanan dari Shakhtar Oke bagus Frankesi Tidak ada yang membantu tadi Sehingga Frankesi cukup kesulitan Bebelah lagi teman-teman Bahaya sih kosong memang Oke saatnya lah aku harus mengganti beberapa pemain Sikit kesalahan dari koordinasi pemain belakang Kosong sih Oke ganti pemain teman-teman Jadi Braden Williams cukup Aku akan ganti dengan Grimaldo Kemudian Taichung juga cukup Aku akan ganti dengan Gray Terus Linggar juga Aku ganti dengan Rashford Dan James Garner Aku ganti dengan McTominay Aku masih menisahkan satu slot Untuk pergantian pemain Amin Tidak Tidak looking to get there first clearance and very necessary looking for a decent ball in Rashford has a sharks itu yang harus dihasilkan sekarang, tidak ada pertanyaan tentangnya nah, hit dan hokus, hanya menggunakan beberapa hal, bukan Jim? hanya harus dihasilkan dan itu ISCO Greenwood offside, pesan Greenwood aku coba akan ganti mesen Greenwood aku gantiin dengan Gomez, jadi aku coba untuk lebih menekan Shakhtar walaupun ini uji coba, aku juga coba akan memenangkan pertandingan jadi, Gomez aku masukkan eh, tapi gak capek ya aku coba eksperimen dengan memainkan Marshall di depan kembali jadi Marshall dulunya waktu di IS Monaco Marshall itu berposisi sebagai striker dan ini akan coba memainkan Marshall kembali jadi striker disini karena Gomez tadi agak capek sih kondisinya gak fit, gak yang betul-betul 100% fit jadi, aku coba simpan dulu aja karena ini juga gak terlalu penting laganya Tuan CP bagus terima kasih terlalu membuat terima kasih selamat menikmati 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 di Valencia, oh Nacho Valencia membeli Nacho dari Real Madrid dan lainnya masih sama Dani Saricev, Dani Parejo Carlos Soler Gonzalo Guedes dan Rodrigo Moreno gak terlalu banyak perubahan Phil Foden gak bisa main berarti aku akan memainkan Frank Cassie kemudian aduh bisa kan gak bisa main ya, masih cedera sedangkan Diego Dalot capek di kiri aku pasang Cilwell dulu kemudian Linggar aku gantiin dulu dengan Rashford dan aku akan memainkan Rashford dan Sancho deh Gomez Madison ya semuanya sudah betul, kemudian untuk yang aku bawa di cadangan kemudian itu Moia Moia kan aku gak usah aku bawa aku bawa ke Alex Grimaldo dan kemudian Isco harusnya Isco aku bawa gantiin sementara Taichung dulu deh kayaknya sementara Taichung dulu dan Kapten dan Kapten De Gea udah betul semua oke semua sudah betul kita langsung menuju kick off dan kita kembali melawan tim asal Spanyol di ajang ini setelah yaitu musim lalu kita melawan Real Madrid tapi memang waktu itu musim lalu posisinya Real Madrid lebih superior karena Real Madrid sebagai juara UCL sedangkan kita juara Europa League tapi sekarang kondisinya kita yang lebih superior karena kita akan melawan Valencia sebagai juara Europa League musim lalu dan ini kita akan berlagak di Veltins Arena pandang dari Schalke keren official teman-teman Veltins Arena ini dia kita sendiri dua musim lalu kita sendiri juga berdemu Valencia di semifinal Europa League waktu itu kita menang atas Valencia dua lag Bruton kita menang jadi semoga ini kita bisa mengulangi performa seperti waktu itu walaupun untuk MU komposisi pemain sudah jauh berubah daripada dua musim yang lalu jadi semoga kita bisa mengulangi performa tersebut oke ayo 6-2-2 kita harus semangat untuk meraih 6-2-2 bagi MU muka MU bisa 6-2-2 musim ini dan MU full team kecuali Wan Bisaka yang masih cedera lainnya sih full team Valencia ini juga full team sih nacho ya disini yang bermain sebagai back kanan oke bapak-bapak pertama teman-teman segera dimulai MU menghadapi Valencia dari Veltins Arena di UEFA Super Cup throwin untuk Valencia kecuali 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 tersebut bagus tadi save dari Dugia dan peluang pertama dari Valencia cukup berbahaya corner untuk Valencia Madison, Rashford Charles, kembali ke Belarisman berbahaya, ini adalah penyelitian penyelitian mencoba syuting saja karena tidak ada yang maju masih cukup terlambat saya harap Anda tidak akan membiarkan keuntungan untuk menyebabkan dengan kemungkinan yang dia punya dia bisa reproduksi dan itu Nacho Carlos Solaire kembali 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 tidak, tidak, tidak tidak Carlos Solaire 1-0 Tumes berhasil memecah kebuntuan di menit ke-16 dan asis dari Madison oke, awal yang bagus ini memberi tekanan kepada Valencia otomatis Valencia harus lebih keluar menyerang bagus, bagus kita lihat ini Madison walaupun dimarking cukup ketat tadi tapi masih bisa memberikan umpan umpan terobosan kepada Gumes dan Gumes langsung menyentek bule tersebut 1-0 Manchester United mengambil ke lead menanggung yang pertama di pertandingan yang pertama dalam pertandingan yang penting yang penting terima kasih jaman sekarang itu cerita dikit ya teman-teman ya jadi jaman sekarang itu menurutku banyak terjadi pergantian posisi pemain ya maksudku tuh gini pemain-pemain terutama untuk di area sayap dan striker jadi sangat banyak pemain sayap yang harusnya itu posisi naturalnya itu sebagai sayap tapi itu justru beralih posisi menjadi striker awalnya itu kan dari Ronaldo dan Messi mereka berdua itu kan lebih condong ke sayap ya tapi mereka kemudian menjadi striker setelah itu diikuti beberapa main lagi seperti contohnya Griezmann Griezmann itu dulu awalnya adalah sayap sayap, murni sayap sih tapi kemudian Griezmann malah beralih posisi menjadi striker murni terutama waktu di Atletico ya Griezmann betul-betul jadi striker dan sekarang ini ada Guedes Guedes itu dulunya juga murni sayap sih tapi sekarang mau dipasang sebagai striker Kesi kosong bagus Rashford 2-0 kosong dan Rashford dengan kecepatannya enggak terkejar oleh para back dari Valencia kita lihat para fans dari MU yang rela datang jauh sampai ke Veltins Arena bergemuruh menyambut gun kedua dari MU kecepatannya Manchester United mempunyai dua gol push oh with this kind of authority Peter why not push on and totally kill this all Jeffrey Contopia Pareho and here's Rodrigo kecuali 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 dari bagus Bagus. Gaya. Chereshev. Jeffrey Kondogbia. Masih Madison. Masih Madison. Pertanyaan di tanya. Dan dia memberi jawaban. Dan itu Kondogbia. Rashford. Rashford. Cepet banget Rashford. Crosingnya sayang. Jelek sih. Kondogbia. Diogo Talo. Kessier. Kondogbia. 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 Dan itu Chilwa. Bapak pertama selesai teman-teman. Dan kita sejauh ini cukup bagus. Kita unggul 2-0 atas Valencia. Dua gol dijelita oleh Gomez dan Rashford. Dan permainan kita juga cukup memuaskan di babak pertama ini. Kita tapi kalah jauh. Sangat-sangat jauh penguasaan bola kita kalah. Valencia unggul 65% penguasaan bola. Dan untuk shooting peluang-peluang cukup berimbang. Oke, cukup bagus. Tapi betul-betul kita memang kalah penguasaan bola dari Valencia. Oke, kita akan langsung lanjut ke babak kedua teman-teman. Ini semakin mendekatkan kita dengan trofi pertama kita di musim ini. Sebetulnya kita sudah dapat trofi sih dari tadi ICC. Tapi itu kan trofi minor ya. Jadi nggak masuk hitungan. Jadi ini dia trofi mayor pertama kita. Salahan dari salah pengertian dari pemain-pemain Valencia. Dan Gonzalo Quidias ditarik keluar. Ditarikkan oleh Kevin Gameru. Pastinya Gameru lebih memiliki naluri menyerang. Karena memang sebagai striker... Aduh salah empat, salah empat. Gameru sebagai striker murni ya. Jadi pasti dia lebih memiliki insting menyerang yang lebih bagus. Kessier. Maddison. Sancho. Sancho. Gorgeous control there. Dioko Dalo. Sancho. 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 . Wuhh... Keras dari Maddison ini. Shooting volley hagi jiri tapi masih melebar. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Gaya Gabriel Diakabi Diakabi goes looking Nacho selamat menikmati selamat menikmati Kessier Madison Madis 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 Rodrigo, dia ingin mengembangnya cepat hampir tidak ada apa-apa di saat ini hanya beberapa momen dari Glory dia menemukan orangnya, Rodrigo Pare, itu 1 oh, dia bisa menggagalkan syuting dari Dhani Pareho kamu juga ganti pemain lagi deh yang capek, aduh dia udah load siapa yang bisa ya ah, tunggu-tungguin bener siapa yang bisa aku paksakan Grimaldo, aduh tapi aku sudah terlanjur ganti ah, sebentar, Eric Bey bisa nggak ya bisa atau Linggar, aku paksakan, bisa nggak sih? nggak bisa ya? Tuhan si... eh... yaudah deh Linggar, coba aku paksakan deh sebagai B kanan RAS FOR MAIN di sini dan aku akan pasang Marshall di sini karena aku betul-betul nggak punya stok temen-temen nggak punya stok untuk pemain B kanan buang, buang, buang corner lagi juga di sini masih di sini di sini itu sudah berhenti di sini di sini di sini di sini di sini di sini Pernah melihat cukup bagus Madison sih Asis beberapa kali peluang-peluang Syukur-syukur jarak jauh Dan kali ini James Madison Berhasil mencatatkan Namanya di papan skor Dan 3-0 Kembali James Madison Kayak mungkin akan menjadi menang Dematch Karena asis dan goal Bagus-bagus Aku puas banget dengan penampilan Madison Perkembangannya Cukup bagus Jadi Betul-betul Kerasa Dia betul-betul berkembang Selama Dua musim ini Dan itu Madison memiliki Kemampuan untuk syuting-syuting Jauh 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 Janj Jauh Korgo Jauh Jauh Oke itu dia teman-teman Kita berhasil meraih trofi pertama dari 6 trofi yang kita perebutkan di musim ini dan 1 trofi pertama sudah menjadi milik MU UEFA Super Cup dan ini trofi pertama bagi root gulit untuk MU akhirnya MU berhasil meraih UEFA Super Cup semoga musim ini menjadi musimnya MU dan pekan depan kita akan kembali berkesempatan untuk menambah trofi kita akan berlagak di Community Shield kita akan melawan Chelsea di Community Shield jadi semoga kita bisa kembali meraih trofi trofi kedua yang di perebutkan dan dia kita lihat begitu banyak fans dari MU oke ini teman-teman jadi ini statistiknya kita memang masih kalah untuk penguasaan bola tapi kita sangat banyak memiliki peluang kita memiliki 11 shot dan 8 diantaranya on target dan passing kita juga kalah sih dari Valencia dan man of the match oh iya itu gak keliatan ya kayak medicine sih mestinya sih ya ini dia kita sudah di nanti Chelsea di Community Shield ntar ada berita teman-teman Wan Bisaka akhirnya sembuh dan linggar mendapatkan julukan dari fans dan talentnya apa sih oh trofi ya jadi Road Gullit sejauh ini sudah mengoleksi 5 trofi untuk 6 ya untuk MU 4 trofi mayor dan 2 trofi minor pencapaian yang luar biasa untuk seorang pelatih 3 musim menangkan MU dan semoga masih terus berlanjut trofi-trofi yang diberikan kulit kepada MU dan yaudah teman-teman segitu dulu untuk video kali ini jadi nantikan lagi di episode selanjutnya nanti episode selanjutnya akan seru karena kita akan menjalani 2 big match 1 big match di ajang Community Shield dan 1 lagi di pembukaan Premier League kita akan kembali bertemu dengan Chelsea yaudah segitu dulu teman-teman untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye